Pemudara berniat menolong saudaranya yang dikroyok sekelompok orang, dua pemuda ini terpaksa harus menekam di sel tahanan polisi. Pasalnya keduanya bersama sejumlah teman-temannya berkonvoi sambil membawa senjata tajam dan tertangkap petugas polisi yang sedang berpatroli. Dua orang pemuda yang bernama Heri Susanto dan Nur Aji Maulana, warga Glego Bantaran, kota Pekalongan ini, terpaksa berurusan dengan polisi. Pasalnya mereka tertangkap basa oleh polisi yang sedang berpatroli membawa senjata tajam dan alat pemukul dari pipa besi. Saat itu kedua pemuda ini bersama teman-temannya berkonvoi dengan menggunakan sepeda motor. Selain menahan keduanya, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya dua sepeda motor, senjata tajam, pipa besi, dan sebuah baju. Ketika ada periksa Jumat pagi, Aji mengaku membawa senjata tajam dan alat pemukul untuk berjaga-jaga. Karena ia sedang mencari saudaranya yang dikeroyok masa, karena suatu masalah. Keduanya mengaku tak terima, saudaranya mendapat perlakuan seperti itu. Terus menyusul itu? Saya mau menyusul, Pak. Ada dua sepeda motor, masing-masing berboncengan. Jadi empat orang. Kemudian yang satu sepeda motor, berhasil melarikan diri. Satu sepeda motor lagi terjatuh, ditangkap. Yang dua dilepaskan? Yang dua ini kabur waktu itu. Kemudian kan dilakukan didik lagi oleh teman-teman dari Satreskrim. Nanti secara teknis, hasil didik itu silahkan ditanyakan berkata Satreskrim. Akibat perbuatannya ini, kedua tersangga terancam hukuman 10 tahun penjara, karena akan dijarah dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.